Ada wilayah yang masih kekeringan, tapi ada di kota lain juga ini malah kebanjiran. Nah, bertahun-tahun jadi langganan banjir sampai-sampai harus belajar di atas meja. Inilah yang dirasakan oleh siswa SD di Sulawesi Selatan setiap hujan deras menggoyur. Iya, inilah suasana belajar di Sekolah Dasar Negeri 102 Lapa Sinjai, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. Bukan tanpa alasan, murid-murid ini memilih belajar di atas meja karena lantai kelasnya tergenang banjir. Mirisnya, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun, terlebih saat hujan deras menggoyur. Meski kerap kali kebanjiran, rupanya tak menjadi halangan mereka untuk tetap antusias belajar ke sekolah. Jadi, kalau setiap hujan, Pak, ya kadangnya seperti ini, banjir. Anak-anak tetap sekolah, cuma dikondisikan. Anak-anak buka sepatu di pintu gerbang, sepatunya dilepas sampai di dalam kelas. Hingga kini pemerintah setempat belum turun tangan atas masalah ini. Bukankah sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar? Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.